Maraknya wabah virus corona membuat keprihatinan sejumlah pihak, tak terkecuali bagi alumni SMP Negeri 1 Kebumen Angkatan Tahun 91. Sebagai wujud kepedulian, pada kesempatan ini membagikan 200 paket sembako gratis pada warga yang terdampak. Pembagian dilakukan Senin 20 April 2020 kepada para tukang becak dan masyarakat di seputaran Pasar Temenggungan Kebumen serta Anak Yatim Piatu Putra Mandiri Kecamatan Pejagoan. Adapun paket sembako tersebut berisi beras, minyak sayur, gula pasir, dan lainnya dengan total nilai sekitar Rp65.000 per paket. Selain paket sembako, bantuan juga diberikan kepada Ikatan Dokter Indonesia I di Kebumen berupa masker sebanyak 2.000 buah. Ketua alumni Junaidi Prasetyo mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari hasil donasi para anggota alumni yang sukarela menyisikan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan ini merupakan yang ketiga kalinya selama pandemi corona. Kedepan pihaknya akan terus berperan aktif dalam memerangi wabah corona di Kabupaten Kebumen. Selain itu, pihaknya juga mengajak komponen masyarakat untuk bersama-sama bahu-membahu dalam memerangi virus corona di Kebumen. Sementara itu, salah satu anggota I di Kebumen, Dr. Andika, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan masker. Terlebih, saat ini penggunaan masker sangat penting dan masih dibutuhkan khususnya para tenaga medis untuk penanganan COVID-19. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.